Seperti inilah rekeman video viral di media sosial memperlihatkan sebuah video pelanggar lalu lintas yang kesal kepada anggota polisi saat dirinya ditilang. Peristiwa ini terjadi pada Senin 1 Juli siang. Berawal dari mobil berwarna putih melakukan pelanggaran lalu lintas dengan menerobos lampu merah. Sang sopir juga melawan arus di bawah flyover simpang Jokabaring, Palembang, hendak melaju ke arah 7 Ulu. Pada saat itu, anggota yang melihat dari dalam pos langsung mengejar karena mobil tersebut dapat membahayakan pengendara lain. Saat diamankan di pos, pengendara mobil malah terlihat kesal dan tidak terima ditilang hingga memviralkan video anggota polisi tersebut. Kasat lantas Polrestabes, Palembang, AKBP ini diarti membenarkan adanya video viral yang diduga diunggah oleh pengendara mobil. Bukti kan dari CCTV yang kami ambil dari komen center, di mana memang tampak jelas adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi suju QR3 TV. Untuk tindakan sendiri mungkin, Pak? Pada saat itu, anggota dari pos melihat karena memang pada saat posisi itu memang jelas tidak boleh dilalui. Sehingga pengemudi kendaraan yang lain itu sangat cukup ribu dengan menyembunyikan kelakson seperti itu. Karena memang sangat rawan sekali terjadi kecelakaan. Sehingga anggota mengejar, kemudian menghentikan kendaraan pelanggar, menyampaikan bahwa pelanggaran ataupun kesalahan yang dilalui. Dan sempat terjadi ketidakcocokan. Akhirnya sama petugas diajak ke pos dan dilakukan penilangan. Dan diarahkan untuk langsung membayar bupa ke Indomara atau Alpharmis, tempat yang mendekati dengan lokasi seperti itu. Berarti semua yang dituduhkan dalam video tentang terkait dugaan pengendara itu tidak benar? Tidak benar, tidak benar. Justru dari pengemudi sendiri yang saudara Pak Ali sebenarnya tidak mempermasalahkan dan memang mengakui kesalahannya. Berdasarkan rekaman CCTV dari Komen Center, tampak jelas jika pengendara mobil melanggar dengan menerobos lalu lintas melawan arah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!